Setelah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang mendapatkan bantuan paket sembako sebanyak 3.640 dari pemerintah Kota Pangkal Pinang, pihak Kecamatan langsung berkoordinasi dengan Lurah, RT, serta RWC tempat guna mendistribusikan paket sembako tersebut. Dalam pendistribusiannya, pihak Kecamatan dibantu oleh Ibu PKK, anggota Pramuka, serta Lurah di wilayah Kecamatan Gerunggang langsung membagikan paket sembako secara door-to-door untuk mengurangi perkumpulan masa. Anggota Pramuka yang tergabung dari Pramuka Peduli Pangkal Pinang ikut berperan aktif dalam kegiatan pendistribusian paket sembako tersebut berdasarkan inisiatif serta surat edaran dari KKWARCAP Pangkal Pinang guna membantu menyalurkan paket sembako. Untuk jumlah kita 3.640, 3.640 kepala keluarga khusus di wilayah Kecamatan Gerunggang. Untuk membantu pendistribusian tidak terbatas, artinya kemarin sudah kita dipermasukan siapa saja, baik itu personal maupun organisasi yang bila ada kesempatan dipersilahkan untuk membantu menyerahkan bantuan ini kepada masyarakat. Namun pada saat ini yang hadir, di sini sudah ada tim penggerak petang kejamatan, penggerak petang kejamatan, berserta juga ketua tim penggerak petang kekurahan, dan juga telah hadir dari Pramuka dan juga beberapa orang RT yang siap membantu untuk menyalurkan kepada masyarakat. Kami ini kan tergabung ini, dan mereka membantu masyarakat kita yang ada di kelurahan-kelurahan, jadi Pramuka Pemuli ikut berperan aktif di dalam kegiatan ini. Nah, untuk di Kecamatan Gerunggang ini ada 24 personil, kebetulan kita adalah ketua bagian abdi mas gamanya untuk di Pramuka Pemuli. Karena Kecamatan Gerunggang ini yang paling banyak yang harus kita bagi, jadi kita melibarkan anak-anak DKC, kakak-kakak dari Pramuka ini, Pakal Pinang, untuk ikut serta bergabung di dalam pembagian sembako ini. Senanglah, apalagi ibu, ibu kan seorang janda kan, suamilah ninggal, berpembelah setahun ninggal, dapat bantuan dari pemerintah, alhamdulillah lah, membantu benar, membantu ekonomi ya. Semoga cepat berlalu lah virus corona. Sebanyak enam kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Gerunggang, yakni Kelurahan Bukit Sari, Taman Bunga, Kacang Pedang, Air Kepala Tujuh, Tua Tunu, serta Bukit Merapin langsung membagikan secara door-to-door melalui lurah serta RT setempat guna mempercepat pendistribusian paket sembako. Dari Kota Pangkal Pinang, Eji Andino Dika, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Dari Kota Pangkal, Eji Andino Dika, TVRI Bangka, TVRI Bangka Belitung,